Edifikasi kepada support system, 501 Sistem Indonesia. Nah, teman-teman, penting nggak kita untuk edifikasi sekolah bisnis? Sangat penting, karena sekolah bisnis adalah sebuah komunitas, di mana teman-teman bisa melihat dengan berbagai macam latar belakang, untuk crossline, pertemuan, leader aktif, semuanya, itu disajikan oleh 501 Sistem Indonesia. 501 Sistem Indonesia ini dibuat, diciptakan oleh para founders, dari, oleh, untuk tim. Yang teman-teman, membeli tiket pertemuan, mengikuti Zoom meeting, uang keuntungannya ini, di-manage, di-kelola, sehingga dikembalikan lagi kepada tim kita di 501 Sistem Indonesia, untuk subsidi pertemuan, subsidi keluar negeri, untuk subsidi alat bantu. Itu dari mana? Keuntungan-keuntungan yang didapat oleh 501 Sistem Indonesia. Nah, teman-teman, edifikasi support system kita, edifikasi alat-alat bantu kita, alat bantu yang disediakan oleh support system untuk menambah percepatan pada bisnis teman-teman semuanya. Saya pakai itu, supaya apa, teman-teman? Itu menjadi value added buat kita, untuk jadi tambahan nilai untuk apa yang kita presentasikan. Karena mereka akan bertanya, bagaimana cara belajarnya, bagaimana caranya saya bisa mengundang? Saya selalu menjawab, tenang, apapun masalahnya sudah dibuat oleh 501 Sistem Indonesia. Ada buku parameter, ada pertemuan, ada semuanya dipadu oleh 501 Sistem Indonesia. Jadi, saya merasa nyaman dan tenang, karena walaupun saya tidak mempunyai latar belakang bisnis, saya tetap bisa mengikuti perkembangan bisnis saya dengan baik karena adanya support system. Saya selalu menjawab seperti itu, teman-teman semua. Bukan karena saya hebat, bukan karena tim saya hebat, atau leader aktif saya hebat. Karena kita semua dalam naungan 501 Sistem Indonesia. Itu, teman-teman, kalau kita berani menurunkan ego demi mengunggulkan support system kita, keuntungan terbesar di mana? Di kita lagi. Ingat, edifikasi itu bukan menguntungkan orang-orang yang kita ceritakan, atau perusahaan-perusahaan yang kita ceritakan, atau organisasi-organisasi yang kita ceritakan. Keuntungan itu semua terjadi pada diri kita sendiri. Sehingga, teman-teman jauh lebih mudah. Contoh, ketika kita di luar bisnis ya, kita punya teman A, B, C, D, E. Mereka pasti punya yang namanya inner circle, atau dia punya teman dekat, atau kelompok, atau organisasi. Mereka menceritakan betapa indahnya organisasi tersebut. Ya kan? Mereka membanggakan teman-temannya. Mereka benar-benar menceritakan seluruh inner circle-nya, atau sahabat-sahabatnya. Sehingga apa, teman-teman? Kita tertarik nggak tergabung di sini? Yes. Itu yang dilakukan oleh organisasi-organisasi motor, mobil, sepeda, golf, dan lain-lain. Karena dengan komunitas yang baik, komunitas yang positif, akan menarik orang-orang yang positif juga. So, pelajarilah edifikasi kepada support sistem kita, 501 Sistem Indonesia. Demikianlah delapan edifikasi yang penting untuk kita pelajari dan praktekan, dan terus coba supaya jam terbang kita terus banyak, lebih banyak lagi, lebih baik lagi, lebih keren lagi, dan itu diduplikasikan oleh seluruh tim kita. yang terjadi adalah seluruh tim kita maupun diri kita sendiri betul-betul memakai sistem di mana teman-teman tidak perlu bekerja untuk mendapatkan uang, karena sistem sudah bekerja untuk Anda. Terima kasih, dan sukses buat kita semua.